Salah satu hal yang menarik perhatian dari aksi 4 November lalu adalah pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada konpers dini hari yang dilaksanakan di Istana Negara. Dalam konferensi pers itu, Joko Widodo menuding ada tokoh politik yang menunggangi aksi itu sehingga aksi yang awalnya berlangsung damai menjadi ricuh selepas maghrib. Ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pasca konferensi pers Presiden Joko Widodo pada malam aksi 4 November lalu yang menuturkan adanya sosok politik yang menunggangi aksi tersebut, sejumlah tokoh menunjukkan sikap reaktifnya atas pernyataan itu. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Fahri Hamzah. Fahri sendiri merupakan salah satu anggota legislatif yang turut serta dalam aksi tersebut. Fahri meminta Presiden Joko Widodo untuk terang-terangan menyebut langsung nama aktor politik yang dituduh menunggangi demonstrasi 4 November. Fahri menuding ucapan Presiden berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Tak hanya menyebut nama, Fahri pun menambahkan Presiden harus mampu membuktikan tudingan tersebut. Karena artinya Presiden menganggap ada rivalitas, ada kelompok yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Siapa dia itu harus disebut. Tidak boleh Presiden menuduh menciptakan isu yang menggelinding di tengah masyarakat kita dan itu menjadi sumber saling curiga. Padahal ini murni gerakan umat, gerakan rakyat, gerakan yang datang dari satu keprihatinan. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dhanil Azhar Simanjuntak mengatakan ucapan Presiden Jokowi Dodo seakan-akan menebar benih isu yang berpeluang menyulut perpecahan. Pak Jokowi kan dah tahu tuh siapa yang menunggangi. Kalau nggak mungkin bilang, tangkap saja. Jangan kemudian tambah masalah baru. Ini kan sekarang tambah masalah baru, tambah fitnah baru. Ini sekarang semua saling curiga. Namun Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politik Indobarometer Muhammad Kodari menilai ucapan Presiden bukan hanya isapan jempol semata karena seorang Presiden tak mungkin menyampaikan informasi tanpa dilandasi data kuat intelijen. Saya kira ada pesan politik yang ingin ditujukan kepada lawan-lawan polisi. Pahaman saya yang namanya Presiden itu kan mendapatkan masukan mengenai siapa, apa peristiwanya, siapa. Itu kan dari aparat kemana. Ada bin, ada polisi, ada tentara. Mungkin harus diterusuri, ini data dari siapa. Terlepas dari sosok yang dimaksud menunggangi dan seberapa besar keabsahan informasi tersebut, Presiden sebagai Kepala Negara haruslah memberi solusi guna menyelesaikan permasalahan yang ada.